Memiliki impian merupakan bagian terpenting dalam hidup. Namun untuk meraihnya, diperlukan semangat juang yang tak boleh redup. Impian yang telah dirajut harus tetap bersinar terang. Jangan sampai kalah dengan kenyataan dan zona nyaman yang kerap menjadi penghalang. Jalan diproses meraihnya dengan hati yang lapang dan penuh cinta. Karena sejatinya, impianlah yang membuat hidup kita lebih bermakna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nanti silahkan cek sendiri ya, Quran surah ke-21, ini sunnah para nabi dulu. Dan orang-orang soleh. Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya, dari ayat 83-92. Enam amalan pembuka pintu rizki. Pertama, istighfar. Kedua, menjalin silaturahim. Ketiga, memperbanyak sedekah. Keempat, bertakwa kepada Allah. Kelima, melakukan haji dan umrah. Keenam, memperbanyak doa meminta rizki. Setiap Nabi SAW melakukan salat subuh. Setelah salam, beliau membaca doa berikut ini. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain. Rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan genjaran yang baik. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? arah mahtidil haram. Anda bisa bayangkan gak? Ketika berdoa, baru dikabulkan tiga tahun kemudian. Dan hebatnya, beliau tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabiin juga bukan. Hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa, tiga menit sudah nuntut. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, saya sudah baca Quran, saya sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!